Kitab Amsal Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel Untuk mengetahui hikmat dan didikan Untuk mengerti kata-kata yang bermakna Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan Untuk mengerti amsal dan ibarat Perkataan dan teka-teki orang bijak Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Hai anakku Dengarkanlah didikan ayahmu Dan jangan menyianyikan ajaran ibumu Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu Dan suatu kalung bagi lehermu Hai anakku Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau Janganlah engkau menurut Jikalau mereka berkata Marilah ikut kami Biarlah kita menghadang darah Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah Dengan tidak semena-mena Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup Seperti dunia orang mati Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan Buanglah undimu ke tengah-tengah kami Satu pundi-pundi bagi kita sekalian Hai anakku Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka Tahanlah kakimu daripada jalan mereka Karena kaki mereka lari menuju kejahatan Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap Padahal mereka menghadang darahnya sendiri Dan mengintai nyawanya sendiri Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya Di atas tembok-tembok ia berseru-seru Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencemoh masih gemar kepada cemoh Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Berpalinglah kamu kepada teguranku Sesungguhnya Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu Dan memberitahukan perkataanku kepadamu Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Dan tidak mau menerima teguranku Maka aku juga akan menertawakan celakamu Aku akan berolok-olok Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku Tetapi tidak akan ku jawab Mereka akan bertekun mencari aku Tetapi tidak akan menemukan aku Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan Dan tidak memilih takut akan Tuhan Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Sebab orang yang tak berpengalaman Akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalayannya Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!